Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Muliq Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kusaha misteri Yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah Warung ayam bakar mendadak sepi karena guna-guna Cerita kali ini ditulis oleh Manavila Nah bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun sebelum itu saya selalu mengingatkan untuk kalian semua Bahwa semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama Nah daripada kita lama-lama, daripada penasaran juga Mari langsung saja ya teman-teman, kita mulai ceritanya Siapkan diri kalian, gunakan earphone terbaik kalian Untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik Untuk mendengarkan cerita kali ini Oke ceritanya, saya mulai Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha Setidaknya, ungkapan ini dirasakan oleh seorang pemilik warung tradisional Yang menyediakan ayam bakar dengan rasa yang khas Warung itu berdiri di tanah medan yang kini Sang pemilik tengah menikmati buah manis atas kerja kerasnya Sepintas tidak ada yang berbeda dari sosok Aryani Malapurwanti Sang pemilik warung tradisional di medan dengan pemilik warung lain Terhitung 20 tahun sudah ibu dua orang anak ini membuka usaha warung ayam bakar Bukan perjalanan yang mudah baginya hingga bisa mempertahankan usahanya selama ini Awal mulai ia membuka usaha warung di medan tentu bukan tanpa alasan Pada tahun 1997 Suami Aryani meninggal dunia akibat penyakit diabetes menahun yang diteritanya Sepeninggalan sang suami perempuan yang kini lebih dikenal dengan panggilan mami ini Harus memutar otak untuk menghidupi kedua anaknya Saat itu, anak pertamanya tengah menembus pendidikan tinggi Di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah atas Selang 4 tahun setelah sang suami meninggal Ia memutuskan hijrah dari kampung alamannya di Tiga Nregat Kabupaten Karu, Kemedan Keputusannya untuk pindah ke Medan lantaran penghasilannya Yang didapat di Tiga Nregat Tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya Tahun 2001 menjadi tonggak awal berdirinya warung mami Yang hasilnya terbukti dapat menyekolahkan anak mami hingga perguruan tinggi Setelah suami meninggal Saya tulang punggung, buka kedai nasi, kedai kopi Nanam-nanam, jual kain Apapun dijalani demi dapat duit untuk keselamatan anak-anak saya Ujar mami Di Medan, mami memulai dari merintis warung kecil-kecilan Berjualan nasi dan kopi Sebagai tempat usaha, bangunan milik kakaknya ia sewa Dan dijadikan warung yang saat ini dikenal sebagai Kantik Ami Ia mengaku meski di Medan Masih harus tinggal di tempat kontrakan Namun kehidupannya jauh lebih baik Jika dibandingkan saat masih di kampung halaman Keinginan untuk memberikan kehidupan layak pada kedua anaknya yang membuat ia tidak cepat puas Terhadap apa yang sudah dia peroleh Mami membuka warung dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam Tidak hanya menjajakan dagangannya Mami juga menyediakan area kosong untuk penjual makanan lainnya Seperti mie goreng dan nasi goreng Bagi perempuan kelahiran 1961 ini Cara sangat membantu dalam mendekatkan Antara satu pedagang dengan pedagang lain Sehingga kini ia memiliki banyak teman Ia pun percaya rezeki orang sudah diatur Sesuai dengan porsinya masing-masing Dengan kedua tangannya Mami mulai meletakkan piringan nasi uduk dan ayam bakar ke meja pelanggan Seperti biasa Warung Mami tidak pernah sepi pengunjung Maklum saja warungnya berada di lokasi yang sangat strategis Dengan-dengan jalan raya dan perhormatan jalan Mau tidak mau orang yang jalan atau pengendara sering mampir ke warung ini Untuk melepas rasa lapar Bukan hanya itu Warung makan ayam bakar miliknya Juga banyak yang bilang itu sangat leset rasanya Beda dengan rasa ayam lain Ditambah bumbu khas sambal kecap Yang membuat setiap orang tidak terpikir untuk menolaknya Malam ini Saking ramainya Ia beserta sang anak Yaitu Dani Bahkan sampai meletakkan terpal di depan warungnya Agar pembeli bisa kebagian makan di tempat langsung Bu, ayam bakarnya tiga Nasi tiga Teh manis empat Jadi berapa? Mami langsung menggunakan jarinya Seperti orang menggambar tanpa alas Semua 75 ribu Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan Mengapa warung Mami tidak pernah sepi Harganya sang bersaing Namun Rasanya Yang tidak kalah dari ayam bakar di restoran Menjadi kelebihan dari dagangannya Mami Sebelum menutup warungnya Ia selalu menyempatkan waktu beres-beres di depan warung Karena takut jika ada sampah yang tertinggal di jalan Ya pasalnya pembeli yang terlalu banyak Kadang tidak meletakkan sampah sebagaimana mestinya Setelah semua selesai Tidak lupa Ia menghubungi Budi Untuk memesan persediaan kelapa Karena stok yang disimpan Mami Hanya bertahan untuk dua hari saja Keesokan harinya Mami baru mengetahui Jika ada restoran baru yang menjual beragam makanan Salah satunya Ayam seperti Mami Sebenarnya ada sedikit cemas Kalau-kalau dagangannya Menjadi tidak laku Namun ia berpikir kembali Setiap rezeki orang kan sudah diatur Sesuai dengan bursinya masing-masing Seperti biasa pelanggan Mami Tetap berdatangan Karena sifat Mami yang ramah dengan pembeli Tidak jarang Banyak yang sudah menjadi pelanggan setianya Mie Aku sudah coba makanan Yang restoran depan itu Rasanya biasa saja Tapi harganya mahal Pol Bus Gak boleh Ngomong kayak gitu Mahal itu karena bangunannya saja Sudah beda sama warung saya Tapi pokoknya Ayam bakar Mami tetap nomor satulah Gak ada yang bisa ngalahin Sambil memindahkan bekas piring dan gelas Yang telah dipakai Mami pun berucap terima kasih Dan tidak lupa mengingatkan Pelanggannya itu Untuk berbicara yang baik-baik saja Seminggu setelah keberadaan Restoran tersebut Mami mulai menyadari Jika pelanggannya tidak sebanyak dulu Setiap memperhatikan restoran itu Yang ada di pendak Mami Apa mungkin sekarang saya sudah kalah saya Namun ia selalu mencoba Untuk berpikir positif Karena perdagang tidak selamanya Berada di atas Mungkin saja pelanggannya mulai bosan Jam sudah menunjukkan Pukul 10 malam Mami pun bergegas merapikan terpal Yang ada di depan warungnya Namun kali ini Ia dibuat sedikit kaget Setelah melihat Kembang tujuh rupa yang tersebar Di depan warungnya Tetapi ia hanya berpikir Oh mungkin begas orang jalan Yang tidak sengaja menjatuhkan barangnya Minggu kedua warung ayam bakar Milik Mami ini Semakin sepi saja Sekarang Yang dilakukan Mami hanya mengipas dagangannya Agar lalat tidak masuk Hingga pukul 8 malam Ia memutuskan untuk pulang Karena berjumat saja Menunggu toh pembeli Tidak ada yang berminat Warung Mami yang biasanya Sangat ramai mendadak sepi Ya sepi sekali Beberapa minggu ini Mami tidak curiga sama sekali Dan Mami sama sekali Tidak percaya soal perkara gaib Oleh karena itu Karena warung makannya Mulai sepi akhir-akhir ini Dirinya tidak punya pikiran aneh-aneh Padahal biasanya Warung makan Mami selalu ramai Terutama ketika siang hari Di saat istirahat jam kantor Entah kenapa Hampir tiga minggu ini Warungnya jadi sepi banget Ada sih Memang pelanggan yang datang Tapi Dalam sehari Mungkin tidak lebih dari Sepuluh orang yang mampir Padahal Biasanya sebelum Azen asar bergumandang Dagangan di warung Mami Sudah ludes terjual Pelagangan ini Bahan makanan Bisa habis setengah saja Sudah bagus Mungkin emang belum Rezekinya Kata Mami Mengomentari Soal sepi warungnya ini Beberapa teman Mami Sempat menebak Kalau warung Mami ini Kena guna-guna Soalnya tidak ada angin Tidak ada hujan Kok bisa-bisanya Langsung mendadak sepi Namun Karena pada dasarnya Tidak percaya begituan Mami cuek-cuek saja Sampai kemudian datang Seseorang yang hendak Mampir beli makanan Ketika Mami Sudah siap-siap Mau nutup Waduh Udah tutup ya Mami Tanya orang itu Iya mas Udah mau marip Soalnya Maaf ya Kata Mami Sambil mau menguji Pintu warungnya Dari luar Orang ini bergeming Melihat pintu warung Mami Dia tertegun Anggak lama Seperti melihat sesuatu Dari mulutnya Mendadak keluar Kelimat ini Wah Mami ini ternyata Bagai gituan Segala ya Tanya orang itu Mami kebingungan Mendengarnya Maksudnya mas Gituan apaan sih Ya gituan Biar tambah lari Sedangannya Tanya orang asing ini Mami kaget Enggak itu mas Saya gak pernah Pakai penglaris Gitu-gitu Melihat ekspres Mami yang benar-benar Terkejut Orang ini jadi Mencurigai sesuatu Oh kalau bukan Penglaris Berarti ada orang Yang lagi jahat Sama Mami ini Kata orang asing itu Maksudnya Gimana sih mas Saya gak paham Mas ini Jangan aneh-aneh deh Baru datang Udah bicara yang gak-enggak Kata Mami Sedikit kesal Bukan begitu Tapi ini Aku lihat ada dua sosok Kedruhu di depan pintu Warung Mami Dan satunya ada di halaman Warung Mami Kata orang asing itu Mendengar arah Pembicaraan sudah mulai aneh Mami makin kesal Udah deh mas Jangan cerita-cerita gitu Jangan cerita yang Serem-serem gitulah Saya gak percaya Kata Mami Sambil meninggalkan Orang asing ini Begitu saja Dalam perjalanan Pulang ke rumah Mami sempat bertemu Dengan Pak Karjo Tukang kerupuk Yang biasa Setor kerupuk Di warungnya Sudah lumayan lama Mami tidak bertemu Dengan Pak Karjo Hampir tiga minggu Ya Mami Padahal kan dulu Biasa ketemu Pak Karjo Karena kerupuk Sering disetor Dua sampai Tiga hari sekali Eh Pak Karjo Ketemu disini Kemana aja Kok sering gak kelihatan lagi Lama banget Gak setor kerupuk Di warung saya Tanya Mami Pak Karjo yang disama Mami Malah kaget Lah kok malah saya Yang sering gak kelihatan Mami ini yang selama ini Malah lama banget Gak kelihatan Kata Pak Karjo Ah Pak Karjo ini Jangan berjanda deh Udah tiga minggu ini loh Pak Karjo gak pernah Setor kerupuk kok Jadi ya Sampian Yang gak kelihatan Ditungguin pada Kata Mami Mendengar kalimat begitu Entah kenapa Raut wajah Pak Karjo Jadi aneh Antara merasa aneh Tapi juga Terlihat lagi Memikirkan Atau Mencoba-coba lagi Mengingat sesuatu Ada apa sih Pak Karjo Kok mukanya jadi begitu Tanya Mami Anu Mami Jadi selama tiga minggu ini Warung Mami itu buka terus Tanya Pak Karjo sedikit memburu Ya iyalah buka Kalau tutup Keluarga saya mau makan apa Tanya Mami heran Kali ini wajah Pak Karjo Semakin aneh lagi Merasa ada yang tidak beres Mami bertanya memastikan Memang ada apa sih Pak Karjo Begini Saya kira selama tiga minggu ini Warung Mami itu tutup terus Kata Pak Karjo Loh kok bisa Warung saya kan buka terus loh Pak Padahal Kok aneh ya Saya ini kemarin-kemarin Selalu stor krupuk mie Nah tapi Saat saya lihat kesini Warung Mami ini tutup terus Makanya saya lanjut Ke warung yang lain Besoknya ya begitu juga Tutup lagi Sampai berhari-hari Akhirnya saya gak lagi stor Karena ya saya pikir Warungnya emang tutup Kata Pak Karjo Mami terkejut Mendengar pengakuan Pak Karjo Memang Pak Karjo melihat Warung saya tutup beneran Maksud saya beneran Ditutup semuanya gitu Pintu dan juga tiri-tirinya gitu Tanya Mami Serius Mami Saya lihat yang begitu Makanya saya kaget Waktu Mami bilang Saya gak pernah setor Krupuk lagi Lagi menemang mau setor Kalau warungnya tutup terus gitu Mami terdiam cukup lama Mencoba merangkai Berbagai kejadian Selama 3 minggu ini Kenapa Mami? Tanya Pak Karjo Anu Pak Beberapa minggu ini Warung saya sepi Bukan main Terus tiba-tiba Ada orang yang datang Ke warung saya Dan bilang kalau warung saya Dijaga 2 kenderaan gitu Ya saya sih gak percaya Tapi Waktu denger cerita Pak Karjo gitu Kok saya jadi was-was ya? Tanya Mami Pak Karjo berpikir sejenak Mungkin sih Mami Ya bisa jadi Itu alasannya Orang-orang yang beli Makanan di warung Mami Tahunya memang Warungnya tutup Makanya pada gak datang Ke warung lagi Jadinya mendadak Sepik gitu Kata Pak Karjo Mami yang awalnya Tidak percaya Akan hal-hal gaib Tiba-tiba bertanya Sesuatu ke Pak Karjo Pak Karjo Ada kenalan Orang pintar Yang bisa bantu saya Tanya Mami Oh Ada Mie Tetang adik saya Besok bisa sih Saya anterin Kata Pak Karjo Sambil mengacungkan Jebol tangan Mami cuma tersenyum tipis Meski gak begitu percaya Hal gaib Begituan Tapi toh Tidak ada salahnya Dicoba Kali aja mancur Di keesokan hadinya Mami dan juga anaknya Yaitu Dhani Bahkan Menantunya Mami Diajak ke rumah orang pintar Mami pun menceritakan Tentang masalah Yang dihadapinya Selama berminggu-minggu ini Coba kau periksa Tanah di bagian belakang Warung ibumu Jika teliti Disana akan kau temukan Pegas galian Bongkar galian itu Maka kau akan Temukan penyebab Mengapa warungmu Selalu sepi pengunjung Apa itu mbah Apakah ada Jambi-jambi dari Warung besaing Atau orang-orang Yang tidak menyukai Ibu saya Tanya Dhani Kurang lebih begitu Aku tidak mau Banyak bercerita Nanti kalian Takut Untuk pulang Biar kalian Bongkar saja sendiri Apa yang tertanam Disana Sementara Mami Yang mendengarkan Itu Pergi dengeri Dan juga Was-was akan Apa yang akan Terjadi Setelah Obrolan itu Selesai Mereka pun Akhirnya pulang Dan ini Anak pertamanya Mami Yang baru Kawin Tiga bulan Lalu Ia pun Selalu Membantu Ibunya Berjualan Dan ia pun Harus Turut Mengadam Bah Kiwi Untuk Mengetahui Mengapa Warung ayam Bakar Milik Ibunya Selalu Sepi Pengunjung Padahal Sewaktu Awal Membuka Warung Ini Pasti Selalu Rame Pengunjung Aku Pantang Banting Kalau Bantu Ibu Bukannya Kami Pede Dan Merasa Warung Kami Laris Namun Ini Ada Yang Salah Mengapa Orang Orang Bisa Kompak Tidak Mau Mendatangi Warung Ayam Bakar Kami Begitulah Dhani Bercerita Kepada Sepupunya Ableh Yang Juga Bisa Ataupun Biasa Membantu Kecil-kecilan Di Warung Milik Ibunya Ia Benar-benar Dibuat Bingung Sebelum Akhirnya Menghadap Mbah Kiwi Para Mahasiswa Dan Wisatawan Biasanya Mampir Di Warung Tersebut Untuk Makan Bersama Kawan-kawannya Merayakan Ulang Tahun Atau Janjian Dengan Kekasihnya Masing-masing Belum Lagi Dhani Dan Sang Ibu Karap Memasang Diskon Bagi Siapapun Yang Sudah 10 Kali Makan Di Warung Miliknya Permo Itu Juga Salah Satu Hal Yang Membuat Warung Ayam Bakar Tersebut Selalu Rame Pengunjung Maka Tak Ayal Bila Mami Merasa Ada Yang Aneh Sejak Warung Diterpapaca Klik Pengunjung Ia Harus Merugi Beberapa Juta Karena Makanan Yang Membusuk Dan Tagian Listrik Yang Tidak Berganti Sesamanya Di rumah Dhani Segera Mengambil Jangkul Di rumahnya Ia Ingin Buru-Buru Memastikan Apa Yang Dikatakan Mbak Kiwi Tentang Benda Yang Tertanam Di Depan Warung Siapa Yang Berani Menjahili Warung Kita Apa Pengaruh Benda Tersebut Sehingga Warung Kita Akhirnya Sepi Pucara Mami Bertanya Ke Dhani Bismillah Bu Semoga Cepat Terungkap Kau mau Menggalinya Sekarang Kang Apa Tidak Menunggu Esok Hari Saja Ini Sudah Malam Kang Lagi Pula Sedang Hujan Beras Aku Khawatir Terjadi Apa Apa Dengan Seran Atika Istrinya Dhani Kau Tak Perlu Khawatir Neng Mbak Kiwi Sudah Memberikan Obat Penawarnya Agar Aku Selamat Kau Harusnya Percaya Padaku Neng Agar Kita Dapat Berjualan Dengan Lancar Lagi Mbak Kiwi Memberikan Seperti Batu Tasbih Yang Diambil Dari Tasbih Mbak Kiwi Sendiri Ia Mengatakan Kalau Segala Macam Ilmu Hitam Pasti Akan Takut Dengan Tuhan Meski Tasbih Ini Hanyalah Sekedar Batu Namun Ia Biasa Dipakai Untuk Beribadah Berbagai Demit Ilmu Hitam Pasti Takut Dengan Segala Hal Yang Berhubungan Dengan Tuhan Asal Kamu Mau Yakin Dan Percaya Juga Nak Namun Dengan Membawa Benda Tersebut Dani Percaya Diri Untuk Segera Memukar Benda Yang Ditanam Di Belakang Warung Milik Ibunya Ia Penasaran Benda Apakah Itu Sehingga Membuat Warung Sepi Ia Juga Penasaran Seberapa Besarkah Kekuatan Benda Tersebut Tidak Mau Menunggu Lama Dani Segera Berjalan Ke Warung Yang Jaraknya Kira Kira 30 Menit Dari Rumah Jika Berjalan Kaki Saking Marahnya Ia Sampai Melupakan Sbeda Motornya Yang Biasa Digunakannya Kau Tidak Mau Pakai Motor Kang Ah Neng Aku Harus Segera Kesana Motor Hanya Akan Mengambatku Ia Berlari Tengah Hujan Teras Pada Malam Itu Di Bahunya Sudah Tertenteng Sebuah Canggul Yang Penuh Karat Baca Doa Yang Diberikan Oleh Mbah Kiwi Betapa Kagetnya Dhani Melihat Apa Yang Tertanam Di Belakang Warung Ibunya Ternyata Itu Bukan Benda Melainkan Kepala Manusia Entah Itu Kepala Siapa Namun Dhani Merasakan Ada Yang Salah Dengan Dirinya Setelah Ia Menyentuh Kepala Tersebut Dhani Merasa Seperti Banyak Yang Berbisik Di Telinganya Ia Berteriak Di Tengah Tengah Hujan Yang Deras Tidak Ada Siapapun Yang Mendengarnya Bisingan Bisingan Itu Terus Terasa Di Telinganya Cangkul Leher Cangkul Sekarang Juga Cangkul Leher Cangkul Sekarang Juga Diam Kau Setan Alas Kau Itu Hantu Jin Dedemit Yang Seharusnya Tidak Mencampuri Urusan Manusia Setelah Beberapa Lama Ia Berteriak Dhani Teringat Putiran Batu Tasbih Pemberian Bahkiwi Yang Ada Di Saku Bajunya Sembar Kalap Dan Merasa Takut Ia Dengan Segera Mengambil Batu Tersebut Ia Lembarkan Batu Tersebut Tepat Kepala Mayat Yang Tergebur Di Depan Warung Seketika Hujan Teredah Dan Bisikan Bisikan Itu Menghilang Dhani Amruk Pingsan Setelah Mengalami Kejadian Itu Pagi Telah Menjelang Dhani Terbangun Dan Kaget Karena Ia Menemukan Tubuhnya Telah Berbaring Di Rumahnya Sendiri Ia Tidak Ingat Apa Yang Terjadi Semalam Ketika Ia Pingsan Kemana Kepala Itu Bagaimana Nasibnya Kamu Tahu Nak Kamu Sudah Bangun Kemana Kepala Itu Bu Aku Melihat Kepala Manusia Terkubur Di Belakang Warung Bu Polisi Sudah Mengevakuasinya Nak Mereka Mengatakan Beberapa Hari Kedepan Kau Akan Dipanggil Untuk Memberikan Kesaksian Apakah Kau Akan Ditangkap Nak Ah Syukurlah Jangan Kawatir Bu Aku Akan Mengatakan Apa Adanya Sekarang Semoga Warung Kita Baik Baik Saja Bu Setelah Tiga Hari Mami Tutup Warung Sebelum Memasukkan Dagangannya Lagi Mami Kemudian Lagi-lagi Dibuat Ragejut Karena Ada Sepotong Ayam Yang Mami Yakini Sebagai Ayam Cemani Berada Di Depan Warung Kali Ini Pikiran Mami Sudah Tidak Bisa Positif Karena Setahunya Ayam Cemani Sudah Identik Dengan Hal Yang Berbau Mistis Saat Ingin Menguji Bintu Yaitu Menguji Bintu Warung Seseorang Menepuk Bundak Mami Wah Udah Tutup Bu Baru Saja Ingin Saya Beli Ya Maaf Mas Tadi Pagi Tidak Ada Pembeli Soalnya Sepit Terus Warung Jadi Saya Mau Pulang Saja Mas Tersebut Terdiam Sebelum Melanjutkan Ucapannya Kembali Lah Ibu Buka Tadi Sore Saya Kesini Warungnya Tutup Kok Ya Makanya Malam Ini Kesini Lagi Untuk Memastikan Perkataan Para Pembeli Itu Selalu Terngiang-yang Di Kepala Mami Hingga Ia Sampai Rumah Pasalnya Sudah Banyak Orang Yang Bilang Begitu Aneh Sekali Mengapa Dia Bisa Bilang Warung Tutup Padahal Mami Seharian Berjaga Untuk Mengusir Lalat Di Warung Sehari Setelahnya Mami Tetap Berdagang Seperti Biasanya Namun Di Perjalanan Ia Bertemu Dengan Pemasok Kelapa Di Warungnya Lagi-lagi Mami Mendapat Ucapan Yang Sama Seperti Semalam Mi Kemana Aja Sini Saya Kira Udah Enggak Jualan Lagi Tiga Hari Kemarin Saya Emang Libur Tapi Sebelumnya Setiap Hari Saya Jualan Kok Lah Bu Terakhir Itu Saya Lihat Warung Ibu Pas Antarin Kelapa Tetapi Empat Minggu Ini Terlihat Tutup Tarus Kok Bu Dari Sana Mami Mulai Meyakini Jika Ada Sesuatu Hal Yang Tidak Beres Dengan Warung Dari Penemuan Barang Di Teman Warung Menemukan Kepala Manusia Hingga Ucapan Pelanggan Mami Yang Selalu Berkata Jika Warung Tutup Niat Niat Untuk Berdagang Pun Ia Urungkan Dan Lebih Memilih Ke rumah Dan Mengajak Dani Serta Istrinya Untuk Datang Lagi Ke Mbak Kiwi Mbak Kiwi Menyimak Perkataan Mami Dia Seperti Sudah Tahu Apa Yang Dimaksud Mereka Pun Bergegas Ke Warung Tersebut Untuk Memastikan Kamu Mau Melihat Langsung Apa Yang Terjadi Di Warung Kamu Iya Mbah Jawab Mami Dengan Mantap Tiba Tiba Mbak Kiwi Pun Meletakkan Telapak Tangannya Ke Arah Wajah Kami Tiba Tiba Mbak Kiwi Pun Meletakkan Telapak Tangannya Ke Arah Wajah Mami Dari Sana Mami Bisa Melihat Ternyata Warung Bukan Hanya Dijaga Dia Seorang Diri Melainkan Ada Sosok Maluka Iber Badan Besar Dan Berbulu Lebat Serta Air Liur Yang Mengalir Dari Mulut Secara Terus Menerus Itu yang Menghalangi Warung Makan Kamu Mami Yang Awalnya Tidak Percaya Dengan Hal-hal Mistik Namun Kali Ini Ia Benar-benar Mempercayainya Tubuh Tubuhnya Sontak Berkidik Dan Juga Merinding Kami Melihat Warungmu Terkadang Tertutup Terkadang Terbuka Itu Semua Olah Makhluk Itu Yang Sengaja Menutup Warungmu Ternyata Kepala Manusia Misterius Yang Tertanam Di Belakang Warung Mami Itu Adalah Tumbal Pesulian Kiriman Seseorang Guna-guna Tersebut Akan Membuat Warung Mami Tampak Tidak Menarik Bahkan Beberapa Orang Akan Melihatnya Seperti Sedang Tutup Mbak Kiwi Pun Berusaha Untuk Mengobati Agar Usaha Warung Ayam Bakarnya Mami Kembali Berjalan Lancar Seperti Sebelumnya Tidak Lupa Mbak Kiwi Juga Memberikan Air Penawar Yang Dikunakan Untuk Membersihkan Seluruh Area Warung Dari Gangguan Tidak Nampak Mata Hingga Saat Ini Mami Masih Tidak Mengetahui Siapa Yang Tengah Mengirim Sosok Menyeramkan Itu Ke Warung Namun Mami Bersyukur Usaha Warung Ayam Bakarnya Kembali Pulih Mami Berharap Orang Yang Melakukan Perkara Shiring Seperti Itu Diberikan Hidayah Oleh Allah S.W.T Dan Cerita Pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Kali Ini Untuk Kalian Yang Memiliki Pengalaman Horor Lainnya Kalian Bisa Kirimkan Ke Alamat Email Kami Ya Teman Teman Yang Nantinya Akan Ditulis Oleh Manavila Dan Nantinya Juga Akan Saya Bacakan Disini Seperti Ini Nah Bagaimana Menurut Kalian Cerita Kali Ini Kalian Bisa Komen Di Kolom Komentar Nah Semoga Kita Dijauhkan Dari Perbuatan Perbuatan Yang Seperti Itu Sirih Kepada Siapapun Ataupun Denkki Ataupun Ya Mungkin Menaruh Rasa Rendam Kepada Siapapun Itu Karena Itu Merupakan Perbuatan Yang Sangat Dibenci Oleh Allah Dan Itu Merupakan Penyakit Hati Yang Justru Tidak Sehat Kepada Diri Kita Sendiri Intinya Jangan Sampai Kita Iri Dengan Penyampaian Orang Lain Apapun Itu Ya Karena Rezeki Sudah Ada Imbang Atur Juga Dan Manusia Sudah Ada Forsinya Masing Masing Tergantung Kita Bagaimana Berusahanya Untuk Mencapai Imbian Kita Tanpa Harus Menjatuhkan Orang Lain Intinya Seperti Itu Semoga Kita Dapat Mengambil Hal Hal Yang Baik Yang Terdapat Ataupun Yang Tergantung Dalam Cerita Kali Ini Jadikan Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Lagi Kedepannya Jangan Lupa Untuk Kalian Tetap Terus Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Untuk Kalian Yang Belum Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Nah Untuk Kalian Yang Sudah Subscribe Yang Sudah Support Channel Ini Terima Ngasih Yang Sebanyak Banyak Telah Mendukung Channel Ini Dari Awal Hingga Sampai Sekarang Ini Karena Tanpa Kalian Channel Ini Tidak Mungkin Sampai Sekarang Ini Dan Tidak Lupa Saya Mengucapkan Mohon Maaf Yang Sebesarnya Apabila Banyak Salah Kata Ataupun Narisi Saya Kurang Jelas Atau Artikulasi Mungkin Banyak Yang Salah Juga Atau Pembawaan Saya Terlalu Lambat Mungkin Atau Terlalu Cepat Juga Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Ya Teman Ya Sudah Video Ini Saya Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Bli Sejarah Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai